Assalamualaikum, saya Iqbal Haryadi Quran ID Project ini gue tau karena video-video atau postingan-postingannya berseliwaran lah ya Di social media dan memang kan awal-awal juga big names lah artis gitu kan Afgan, Raisa gitu ya Dari situ tau dan menurut gue ini projectnya keren banget Karena sebenernya idenya super simple Which is mendokumentasikan Al-Quran gitu Dalam bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris Very simple kan Tapi if we really think about it Mungkin jarang banget ada yang melakukan itu Khususnya dengan angle anak muda ya I mean kalo murotal kan ada banyak tuh Bahkan di Spotify sekarang ada murotal juga gitu Aksesable gitu Tapi kalo ngambil angle-nya dari anak muda Yang bacain anak muda Itu unik banget gitu Dan gue jadi berpikir Wah ini cara yang keren untuk bikin anak muda Setidaknya tidak lupa sama Quran gitu kan Tau bahwa Quran tuh adalah bagian dari mereka juga gitu Ya happy aja sih Karena udah lama juga mengagumi project ini Dan pengen jadi bagian dari orang yang contribute Bacain Quran di project ini Kalo dari sudut pandang kita bisa ya Sebenernya project ini tuh bisa dibilang project yang cukup fresh lah Kita bisa kan memang open platform Kita terbuka untuk beragam jenis kategori issue campaign Dan memang kan didominasi oleh campaign-campaign yang Sosial, kebutuhan medis gitu ya Bantu orang sakit Atau mungkin yang sifatnya momentual Kayak bencana, kemanusiaan, rohingya, Palestina, asmat Kayak gitu-gitu Ketika Quran ID project muncul Jadi fresh gitu Karena ini crowdfunding untuk sebuah inisiatif apps dan website Gerakannya pun religion related Tapi tetap dikemas dengan campaign yang fun Ada kontribusi dari influencers juga Dari artis juga gitu Jadi emang fresh sih dari sudut crowdfunding Proses bacanya gimana sih ya lancar aja sih Alhamdulillah karena kalo bahasa Arab Ya karena pesantren SMP SMA Bahasa Inggris juga sama sih karena pesantren juga Jadi kan di pesantren kan belajar Quran juga Belajar bahasa Arab juga Belajar bahasa Inggris juga Harapan gue kedepannya simple sih Lebih banyak aja anak muda dengerin Quran Atau ingat Quran itu lewat Quran ID project gitu Karena to be honest Anak muda yang bener-bener punya satu waktu Kedua kepedulian atau ingat untuk baca Quran aja kan dikit banget gitu Setidaknya dengan inisiatif ini Harusnya justru gak lagi dengerin Quran tuh ya Ramadan satu tahun sekali itu juga Tiga hari pertama doang Ya mudah-mudahan Quran bisa viral juga di social media Salah satunya lewat Quran ID project Mungkin sebelum isyarat gue mau komentar juga Gue baru ikat lagi karena tadi lo mention ya Ini lebih luas lagi ya karena gue main podcast juga kan Jadi the digital trend di luar juga bilang Dan kita udah ngerasain juga sekarang The future of information tuh sebenernya voice Suara gitu Jadi that's why Quran ID project tuh akan sangat valuable in the future ya Even in the futurenya tuh mungkin gak lama juga gitu Mungkin setahun dua tahun lagi Karena sekarang gitu kayak Google punya Google voice Amazon ada Alexa gitu Pokoknya semua orang sekarang Prefer to consume information voice based Lo lagi di kereta commute Dengerin suara Lagi mau tidur Lo males baca kan Jadi lebih baik lo dengerin sesuatu Nah dengan adanya informasi Quran ini Dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia Di Quran ID project mungkin akan lebih memudahkan banyak orang Untuk konsumsi Al-Quran lewat suara Kapanpun mereka Dengan lo mention itu ya gue baru kebayang sih Maksudnya betapa sebenarnya tiap Jumat mereka gak tau Apa yang diomongin sama khotip ya Mungkin lip reading juga gak Gak segampang itu dari jarak yang Mungkin khotipnya jauh dia datengnya belakang gitu kan I think it's a great idea ya Formatnya mungkin perlu dieksplore Apa yang paling bisa diterima oleh masyarakat Apakah dalam bentuk reks Jadi si khotip harus menyediakan skrip Atau ada juru bahasa isyarat yang menerjemahkan ke orang-orang tuli ini Kalau itu benar-benar terjadi Itu akan sangat membuka akses dan memperlihatkan bahwa Islam itu inklusif gitu It's for everyone gitu Jadi itu mungkin satu hal sederhana yang seringkali tanpa kita sadari Komunitas tuh membuat ini jadi kok kayaknya eksklusif gitu Padahal kan sebenarnya bukan niat kita untuk membuat itu eksklusif Tapi belum banyak orang yang aware aja Bahwa sebenarnya ada teman-teman dengan akses terbatas lain di luar sana Yang perlu juga untuk mengkonsumsi informasi keagamaan Seperti khutbah maupun Quran Karena gue nama depan gue Muhammad Kalau gue personally ada masa dimana gue baru menyadari itu Kalau nama depan gue Muhammad dan gue merasa bahwa kayak Berarti bokap nyokap bapak ibu itu berharap gue seperti Nabi Muhammad gitu Walaupun kayak kenyataannya gue juga menyadari bahwa kayak jauh banget gitu kan Kelakuan gue dengan apa yang didoakan jauh gitu Tapi di kesempatan apapun gue bisa sadar untuk bisa sedekat mungkin dengan doa itu Gue pengen mengambil kesempatan itu Salah satunya ya misalnya ketika lo tanya gitu Gue mau baca ayat apa ya Kalau memang ada yang available adalah ayat-ayat tentang Nabi Muhammad Gue mau baca itu Karena setidaknya kalaupun misalnya dalam keseharian gue masih sangat jauh dari itu Tapi ketika ada kesempatan gue bisa mendekatkan doa itu dengan kenyataan Gue akan ambil itu Sebarkan walau satu ayat